assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel kali ini saya akan mereview mesin penggerak dengan merk tesla seperti merk pada mobil listrik ya ini tesla cuman ini untuk mesin penggerak ya ini tipenya CX160 ini harganya ini sangat terjangkau ya ini di online shop aja ini sekitar 700 ribuan ini sangat murah sekali ini untuk beratnya sendiri ini juga cukup ringan yaitu buku sekitar 14 kg an itu berat bersih ya kalau berat kotornya itu 15 kg an itu mungkin udah plus oli jadi 15 kg untuk bawaannya sendiri ini cuma ada kunci busi seperti ini dan buku manual ya maklumlah anu ini murah jadi bawaannya cuma seperti itu aja dan untuk mesinnya sendiri seperti ini penampakannya dari sini kalau dari belakang ini seperti ini penampakannya ini udah dipasangi pulih juga ini 3 inci seperti ini kalau dari samping nih kalau dari tenginya ini seperti ini ya itulah dari tesla CX160 kita akan langsung aja lihat detailnya ini kalau dari segi desain ini warnanya ini hampir mirip dengan general ya antara warna merah dan putih juga mirip dengan honda yang tipe GX mesin ini baru di sekali pakai langsung businya mati seperti ini ini katanya yang punya ini beli dari online shop itu sekitar 750 ribuan sangat murah ya tapi baru sekali pakai businya langsung mati dan hitam seperti ini ini memang yang harga murah ya kualitasnya juga harus menyadari ya untuk dari reguil satunya sendiri seperti ini platnya ini sangat tipis ya beda sekali dengan honda karena selesai harganya juga jauh mungkin honda dapat satu ini bisa dapat empat ya dari segi harga dan kualitas pun itu ada perbedaan ini di bagian handle gasnya ini total levernya ini juga banyak tipis sekali ini temen-temen banyak platnya ini sangat tipis ya beda dengan merek-merek cinaan yang lain itu lebih gandel dan kalau ini dari segi karburatornya ya standard lah kalau yang seperti ini ya kaburator-kaburator di online shop seperti ini mungkin sekitar 50ribuan ini karena karburatornya juga biasa dan ini air cleanernya atau filter karburatornya dan ini adalah tutup businya ini ada enggak terlalu sepan ya dan ini tempat OHV nya ya ini dan ini untuk knalpotnya sendiri juga standar seperti ini berwarna hitam doff ya ini untuk yang cerobong keluarnya asapnya ya ini knalpotnya ya standar sekali ya maklumlah harganya juga cukup murah dan untuk tanknya sendiri seperti ini bahan plat dari tanknya sendiri pun ini juga sangat tipis ini tidak terlalu tebal ya sama general pun ini lebih tipisan yang ini bahan dari tanknya ya sangat tipis ini bahan tanknya dan untuk dari sweet on off nya ini sama lah ini karena standar ini harga-harga segitu ya sweet on off nya dapatnya seperti ini dan untuk dari blok mesinnya sendiri ini blok mesinnya ini cukup halus juga bahannya walaupun murah tapi ini blok mesinnya halus dan ada ketrokannya di dalam ini dan juga ini kalau dilihat dari samping seperti ini pengerjaan ini kurang rapi sekali nih perpak-perpaknya seperti ini juga sangat kurang rapi ya untuk pengerjaannya karena harganya yang mungkin murah ya dapat kualitasnya seperti ini dan untuk asnya sendiri ini standar pakai as di sini untuk pengisian olinnya di sebelah sini dan ini untuk pembuangan olinnya di sebelah sini dan di bagian belakang sini ini cuma ada pengisian olinnya saja ini tidak ada pembuangan olinnya di sini ya kalau tidak akan ada pembuangan olinnya kalau ini cuma di depan saja dan oke kita akan langsung saja lihat seperti apa hidupnya Tesla CX160 ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.